Intro Disebut gelapkan perhiasan lina senilai 2 miliar rupiah Teddy akhirnya ungkap sosok yang mencuri perhiasan lina tersebut Mantan istri Sule Teddy Pardiana akhirnya mengungkap sosok yang mengambil perhiasan mendiang istrinya lina Zubaida Kabar hilangnya perhiasan lina senilai 2 miliar rupiah itu ramai diperbincangkan setelah hasil otopsi diumumkan Menanggapi hal itu Teddy pun akhirnya buka suara Teddy Pardiana pun membanta perhiasan senilai 2 miliar rupiah yang dikabarkan hilang Ia mengatakan bahwa perhiasan tersebut bukanlah hilang Melainkan ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab Teddy pun juga menceritakan awal kejadian dari penipuan tersebut Awalnya Teddy kenal secara mendadak dengan penipu saat membuat video klip di sebuah tempat Kenal dadakan waktu pembikinan video klip lagu Sunda Almarhuman lina Zubaida Kata Teddy saat dihubungi selasa kemarin Teddy mengatakan penipu tersebut merupakan pasangan suami istri yang berinisial I dan R Rupanya bukan hanya perhiasan lina saja yang ditipu Melainkan perhiasan Teddy juga ikut raib Belian saya juga ke bawah raib Saya beli dulu di Amerika ditip-tip istri malah ditipu Penggelapan sama inisial I dan istrinya inisial R Ungkap dia Teddy berujar tidak mengetahui pasti kejadian tersebut Yang tahu itu ibunya Almarhumah Waktu ngasih ke penipu kan cuma berdua Almarhumah istri dan ibunya Utiza Ungkap Teddy Teddy pun mengatakan bahwa ia tidak mengetahui perhiasan istrinya hilang Ia merasa kabar tersebut merugikan dirinya lantaran merasa di fitnah Itu fitnah lagi yang dihubungkan dengan saya Ujar Teddy Awal kejadian perhiasan dikabarkan hilang Menurut penelusuran pengacara Sule Dos Hudaya dari kronologi raibnya harta lina Zubaida Ada ikut campur sang suami Sebelumnya Dos Hudaya Mengadakan pertemuan dengan Rizky Vivian Sule Ibunda Almarhumah beserta akrabat Dari pertemuan itu terungkap Perhiasan pemberian Sule untuk lina Zubaida Pernah dibersihkan Dos Hudaya menyebut yang menyarankan untuk membersihkan perhiasan tersebut adalah Teddy Sebab sang suami ingin Almarhumah melupakan Sule Lantas perhiasan pemberian Sule dibawa ke temannya Teddy Dan dimasukkan ke sebuah gentong Pada intinya dulu emas bilang itu Atas saran dari Teddy dibersihkan Kemudian ada temannya yang berinisial Ujar Dos Hudaya saat dihubungi Lebih lanjut Dos menceritakan Jalan ceritanya Garis besarnya emas itu dimasukin ke gentong Ditutup Gak boleh dibuka Beberapa waktu tertentu Mundur-mundur lagi Ketika dipecahin udah gak ada Sambungnya Pengacara Sule ini pun Menyatakan bahwa Teddy sendiri Telah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian Soal raibnya Perhiasan Lina Zubaida tersebut Ia pun akan segera meminta konfirmasi dari kliennya Dalam hal ini Teddy juga memberikan keterangan ke polisi Membenarkan soal raibnya mengenai hilangnya emas tersebut Kita akan konfirmasi ke Sule ungkapnya Sementara itu ketika Sule diminta konfirmasi Yanggan memberikan banyak komentar Menurut Sule hal itu merupakan urusan keluarga almarhumah Ayah penyanyi Rizky Vibyan ini mengaku Tidak akan ikut campur Karena disini posisinya hanya sebagai mantan suami Saya gak mau berkomentar Karena disini posisi saya sudah mantan Saya tidak mau berkomentar tentang harta yang sudah saya berikan Semuanya kan sudah istilah lanjutnya Sementara itu pengacara Sule Doshudaya Menyebut perhiasan Lina yang hilang merupakan kejadian lama Bukan kejadian baru-baru Makanya disebut babak baru itu ngaco Kata Dosh Melalui pesan singkat Ia juga mengatakan bahwa sebelumnya Mendiang Lina sempat melaporkan kehilangan perhiasan tersebut Kepada pihak kepolisian Cuma ada info Kasus itu pernah dilaporkan Lina dulu Tapi ada hambatan Jadi enggak jalan prosesnya Kata Dosh Itulah guys Terkait pembelaan Teddy mengenai Perhiasan Lina senilai 2 miliar rupiah Hadiah dari Sule yang hilang Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys Terkait hal ini Apakah masih ada peraduka kalau Teddy Bersama teman-temannya Berkompromi Atau memang temannya yang berinsial I dan R itu Yang telah menggelapkan emas tersebut Jadi jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya